Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tentang misteri Di video kali ini saya akan membawakan cerita terbaru yang berjudul Bersaing dengan Kundilanak Yang ditulis oleh akun facebook bernama Uji Kejora Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru lainnya dari channel tentang misteri Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Aku tengah membuat sesanggir kopi ketika tiba-tiba mas Atnan memeluku dari belakang Bibi kanannya menyentuh pipi kiriku Makasih ya sayang Dia tersenyum sembari mengeratkan pelukan Aku mengernyai tak mengerti Makasih untuk apa mas? Untuk semalam Aku puas sekali Kamu hebat Mas Atnan semakin erat meleluk Kali ini sembari mencium bahu dan leherku Memang semalam kita ngapain mas? Aku meletakkan sendok yang tadi aku gunakan mengaduk kopi ke tepi cangkir Sejenak dari mas Atnan mengkerut Lalu setetik kemudian dia tersenyum Ah, kamu pura-pura lupakan Semalam permainan kamu hebat sekali Gak seperti biasanya Aku semakin tak mengerti dengan apa yang mas Atnan ucapkan Semalam karena lelah aku ketiduran Bahkan aku sampai tak menunggui suamiku pulang Maksud kamu apa sih mas? Jangan buat aku penasaran deh Mas Atnan membalik tubuhku Hingga kami kini saling berhadapan Dia lalu meletakkan kedua tanganku di lehernya Dan dia meletakkan kedua tangannya di pinggangku Dengan senyum yang masih mengembang Mas Atnan mulai berbisik di telinga Permainan ranjang kamu menggairahkan Rania Mataku melebar Permainan ranjang Bukankah semalam aku terlelap? Lalu dengan siapa mas Atnan permainan ranjang? Jangan ngaco mas Aku Mas Atnan menutup mulutku dengan jaringnya Kita ulangi lagi yuk Tapi mas Aku Belum selesai bicara Mas Atnan lebih dulu menciumku Aku pun terlarut dalam permainan mas Atnan Pria yang telah menemaniku selama dua tahun itu Lalu membopongku ke kamar Ini masih pagi mas Nanti kamu telat ke kantor Aku mencoba membujuknya Biarin Karena selama menjadi istrinya Mas Atnan belum pernah seperti ini Ini juga karena kamu semalam Aku ketagihan Memang apa yang aku lakuin mas Aku semalam itu Lagi-lagi mas Atnan menutup mulutku dengan jaringnya Semalam Kamu sangat agresif Bahkan Melakukan apa yang tidak pernah kamu lakukan Harusnya aku yang heran Tapi aku suka Sebenarnya aku masih ingin bertanya Tetapi mas Atnan tak tahan lagi untuk menyalurkan energinya Sebagai istri Aku hanya bisa pasrah Dan melayani apa yang mas Atnan inginkan Hari ini Mungkin aku agak terlambat pulang sayang Ucap mas Atnan sekeluarnya dari kamar mandi Aroma sabun dan sampo mengeluarkan kepencumanku Iya mas Jawabku sembari hendak gantian masuk ke kamar mandi Namun Ketika diambang pintu kamar mandi Mas Atnan meraih lenganku Nanti malam lagi ya Lagi Mas Atnan mengangguk serai tersenyum Tadi masih kurang Kamu tak sebergairah semalam Mungkin kamu kelelahan Karena semalam sudah melayaniku Mas Atnan menangkup wajahku dengan kedua tangannya Jadi Hari ini kamu istirahat Jangan lakukan apapun Aku mau nanti malam Kamu melayaniku lagi Aku mengangguk mengerti Mungkin ini adalah cara mas Atnan Agar aku bisa cepat memberi keturunan Dia tersenyum Lalu mengecup kening dan bibir ini Sebelum akhirnya Membiarkan aku masuk ke dalam kamar mandi Selepas mandi dan berganti pakaian Aku mengantar kepergian Mas Atnan ke kantor di teras Pria bernama lengkap Atnan Maisa itu Masuk ke dalam mobil Lalu memakai sabuk pengaman Sejenak dia memberikan ciuman jauh untukku Sebelum akhirnya dia melaju keluar dari halaman rumah Saat mobil mulai keluar dari halaman Entah mengapa aku seperti melihat sesuatu di samping Mas Atnan Aku memincing Sebelum akhirnya melotot percaya Sesosok perempuan pucat Menoleh ke arahku Sembari melotot dan menyaringai Astagfirullah Ucapku terkejut Siapa perempuan pucat itu Kenapa dia bisa di dalam mobil suamiku Tapi Bukankah tadi tak ada siapapun Lalu dari mana munculnya wanita itu Aku bergidik Lalu bergegas masuk ke rumah Di tengah malam Aku terbangun Saat merasa tenggorokanku kering Segera aku banggi dan meregulas di atas nakas Kosong Lalu aku turun dari ranjang Bermaksud untuk mengambil air minum di dapur Namun aku justru terlonjak saat melihat ranjangku kosong Kemana Mas Atnan? Aku segera keluar kamar sembari meneriaki nama Mas Atnan Tetapi sama sekali tak ada sautan Tenggorokanku terasa semakin kering Aku pun memutuskan untuk minum terlebih dulu Sebelum kembali mencari Mas Atnan Namun Langkah kakiku terhenti di depan pintu gudang yang tertutup rapat Di dalam gudang Terdengar suara rintian kenikmatan dua insan Yang sedang memadukasi Aku menutup mulut Dan menyandarkan tubuh ke dinding Kakiku lemas mendengar salah satu suara itu adalah suara Mas Atnan Lalu suara wanita itu Siapa pemilik suara wanita itu? Aku bergegas pergi dan kembali masuk ke kamar Saat melihat handle pintu gudang bergerak Dengan tangan gemetar Aku menutup tubuhku dengan selimut Dan berpura-pura aku tak mendengar apapun Sebenarnya Aku ingin tahu Wanita mana yang dibawa pulang dan disembunyikan di gudang oleh suamiku Namun aku urung melakukannya Karena mereka pasti akan mengelak Setidaknya Untuk mengungkap perselungguhan Mas Atnan Aku harus main cantik Dan mengumpulkan bukti sebaik-banyaknya Baru setelah itu Aku akan bongkar semuanya Lihat saja nanti Habis ke Mas Atnan Sepuluh menit kemudian Ranjang di sebelahku bergerak Aku yakin itu Mas Atnan Aku pun berpura-pura terlelap Namun Entah mengapa tubuhku justru menggigil kedinginan Seolah yang tengah tertidur di sebelahku adalah bongkahan es Diliputi rasa penasaran Akhirnya aku membalik tubuhku Berpura-pura menggeliat dan menyentuh tangan Mas Atnan Dingin Aku menarik tanganku karena rasa dingin yang teramat sangat Bahkan kini Rasa dingin itu menjalat ke seluruh tubuh Hingga bulu romahku meremang Ada apa ini? Apakah mungkin yang tengah berbaring di depanku ini Bukan Mas Atnan? Lalu siapa? Aku bimbang Antara membuka mata untuk memastikan Bahwa yang di depanku ini Mas Atnan atau bukan Di satu sisi aku penasaran Di sisi lain Aku takut karena mendadak aroma busuk Memenuhi indera penciumanku Haruskah aku membuka mata sekarang? Didorong rasa penasaran yang amat tinggi Akhirnya aku membuka mata Kosong Padahal tadi jelas-jelas aku merasakan Ada seseorang yang berbaring di sebelahku Aku bangkit Bertepatan dengan Mas Atnan yang masuk ke kamar Senyumnya merekah Dan dia mendekat dan berbaring di sebelahku Tanpa berbicara sedikit pun Dia menggengeng tangan ini Lalu merapitkan rambutku ke belakang telinga Terima kasih sayang Lagi-lagi dia berterima kasih Untuk sesuatu yang aku tak tahu apa itu Untuk apa? Mas Atnan hanya tersenyum Lalu memejamkan mata Dalam sepersekian detik Dengguran halus terdengar Mas Atnan terlelap Sinar matahari menelusuk Melalui selatire jendela Hingga menyoroti mataku Aku pun bangkit Sejenak menggeliat Untuk meregakan otot yang terasa kaku Tiba-tiba saja Aromanya si goreng mengeluarkan penciuman Membuat cacing di perutku berontak laparan Aku pun bergegas keluar kamar Dan mendapati Mas Atnan sibuk di dapur Menggunakan selemek Mas? Mas ngapain? Dia menoleh Lalu tersenyum tipis Kamu udah bangun sayang Dia mematikan kompor Lalu mendekat ke arahku Aku Lagi buat sarapan untuk kita Tumben Ledekku Mas Atnan tersenyum Lalu memeluk dan membopongku Kemudian dia mendudukan aku di meja makan Ini sebagai rasa terima kasihku buat kamu Lanjutnya Jangan bilang Aku sudah melayanimu semalam Mas Atnan mencubi dauguku gemas Emang Lagi-lagi aku dibuat terbelalak dengan pengakuan Mas Atnan Apa yang sebenarnya sedang terjadi Tapi Mas Semalam aku tidur loh Aku sama sekali gak melayani kamu Senyum Senyum Mas Atnan memudar sejenak Lalu dia tertawa Soalnya apa yang barusan aku katakan Hanyalah lucon Kamu sendiri yang bangunin aku Lalu menyeretku ke gudang Katanya Kamu bosan jika diranjang terus Hampir saja aku tersedar air Yang sedang kuminum ini Mas yakin itu aku Atau jangan-jangan Mas nyembunyiin sesuatu dari aku Aku berani sumpah Rania Kamu yang memaksaku melakukan itu di gudang Seketika tubuhku terasa lemas Mas Atnan yang menyadari perubahan sikapku Segera duduk di sebelahku Apa benar yang kamu katakan Rania Semalam kamu tidak melayaniku Benar Mas Untuk apa aku bohong Tapi Mas yakin betul itu kamu sayang Suamiku terdiam sejenak Apa mungkin Kamu memiliki kegembaran yang saat ini mencoba untuk Enggak Mas Aku memotong perkataannya Aku anak tunggal Dan aku yakin itu Lalu siapa Aku hanya bisa menggeleng Karena memang Aku tidak tahu siapa yang sedang mencoba untuk mempermainkan kami Ya sudah Kita pikirkan itu nanti Sekarang lebih baik kita sarapan Mas Atnan menurunkan aku dari meja Lalu menarik kursi Dalam sekejap Seporsi nasi goreng lengkap dengan telur mata sapi tersaji di depanku Dengan setengah hati aku melap nasi goreng buatan suamiku tercinta itu Namun Setelah beberapa kali suapan Aku mendadak mual Aku bergegas menuju wastafel Dan memuntahkan nasi goreng yang ada di mulut Seketika mata ini membulat Melihat binatang kecil seokoran nasi berjumlah banyak Menggeliat di wastafel Aku segera menyiram hewan-hewan itu Saat melihat Mas Atnan mendekat Kamu kenapa sayang? Dia memberiku air minum Lalu memijut tengku Enggak apa-apa Mas Mungkin Mau masuk angin Aku mengusap ujung bibir dengan tisu yang tersedia di dekat wastafel Kamu mual Bosing gak? Terus perut kamu? Apa yang kamu rasain? Mas Atnan terlihat jelas antusias Winner di matanya tak bisa disembunyikan Mas Aku gak apa-apa Cuma masuk angin Nanti habis minum obat pasti sembuh kok Enggak Kamu harus periksa Dia menyeretku masuk ke kamar Kamu siap-siap Kita ke dokter Mau tak mau aku menuruti apa kata Mas Atnan Untuk bersiap ke dokter Setelah bersiap Mas Atnan menuntunku ke mobil Membukakan pintunya dan membantuku duduk Sangat manis sekali Mas Atnan juga mencoba membantuku memakai sabuk pengaman Apa yang dilakukan membuat wajah kami saling berhadapan Dia memandangku Dia memandangku Lalu mengecob bibirku sebentar Entah mengapa Aku merasa rasa cinta kami tak pernah pudar Selesai memakai sabuk pengaman Mas Atnan duduk di belakang kemudi Dalam beberapa detik Mobil perlahan melaju meninggalkan rumah Sejenak aku memandang rumah yang menjadi hunian kami Sejak menikah itu Tiba-tiba saja Aku melihat sosok perempuan berdiri di jendela Wajah pucatnya seolah mengiratkan kemarahan Dia terus memandang ke arahku Sampai akhirnya aku tak bisa melihatnya lagi Siapa sebenarnya sosok perempuan pucat itu? Kenapa dia ada di balik jendela? Tidak Bukankah jendela itu adalah jendela kamarku bersama Mas Atnan? Mohon maaf Iburannya ini hanya kelelahan Dokter perempuan dengan tag nem sindya itu Menyerahkan selembar kertas pada Mas Atnan Jadi istri saya bukunya hamil dok Mas Atnan masih tak percaya Jika aku belum juga hamil Belum pak Mungkin bapak dan ibu harus lebih bersabar lagi Dan lebih giat lagi tentunya Dokter sindya tertawa kecil Sambil menuliskan sesuatu di buku kecilnya Mas Atnan merangkul bahuku Dengan tangan kirinya Sementara tangan kanannya Menggegam tanganku erat Dia lalu mendekatkan bibirnya ke tiling aku Gak apa-apa sayang Nanti malam Kita buat lagi Aku melotot sambil menan senyum malu Dokter sindya meliriku Lalu menggeleng sambil menan senyum Aku pun mencubit pinggang Mas Atnan Hingga pria manis itu mengadu Ini saya resepkan obat dan vitamin Supaya ibu Rania cepat sembuh Dokter sindya menyerahkan resep itu padaku Terima kasih dok Sama-sama bu Aku dan Mas Atnan lalu bangkit Dan keluar dari ruangan dokter spesialis kenduan itu Kami berjalan berderingan sembari sesekali bercanda Di pertigaan lorong rumah sakit Aku dan Mas Atnan berbelok ke kanan Saat itulah Aku melihat sosok perempuan pucat yang tadi kulihat di rumah Sekarang berjalan berlawanan arah menuju ke arahku Karena ketakutan Aku mengamit langan Mas Atnan dengan kencang Sembari menunduk Kamu kenapa sayang? Mas Atnan menepuk punggung tanganku lembut Aku hanya menggeleng Rasanya sangat menakutkan Jika harus berpapasan dengan sosok itu Sayang Mas Atnan mencoba mendonggalkan wajahku Namun aku menolak Dan kembali menunduk Lebih baik kita cepat pulang Mas Oke, kita pulang Kami terus berjalan Hingga beberapa saat kemudian Ketika aku merasa aman Aku kembali menatap lurus ke depan Sosok itu sudah tak ada lagi Kenapa sekarang sosok itu menerorku? Aku baru saja selesai menjemur cucian Saat melihat mobil Mas Atnan masuk ke pekarangan Mas Atnan turun dari mobil dengan tergesa Lalu terkejut melihatku Astaga Rania Kamu kemana aja? Mas Atnan tiba-tiba memeluku Aku gak kemana-mana Mas Aku di rumah Baru juga selesai menjemur cucian Di rumah Menjemur cucian Menjemur cucian Dan menerit tanganku Dan memandanginya dengan teliti Lalu tiba-tiba menjemur tanganku itu dengan lembut Terkejut Aku menarik tanganku dari genggamanya Apaan sih Mas? Maaf sayang Entah kenapa Hari-hari ini aku selalu tergoda jika melihatmu Bahkan tadi di kantor Di kantor? Mas Atnan memandangku Lalu menghalau nafas panjang Tadi di kantor Kamu tiba-tiba muncul di ruangan Dan kita Aku segera menutup mulut tak percaya Kakiku lemas hingga hampir saja jatuh Jika Mas Atnan tak sigap menangkap tubuhku Mas Sepertinya ada yang tidak beres dengan hubungan kita Suaraku bergetar Saat menyampaikan kata-kata tersebut Mas Atnan berlutut di depanku Sembari menggenggam kedua tanganku Lalu Apa yang harus kita lakukan? Aku hendak menyampaikan pendapatku Saat tiba-tiba Mas Atnan memegangi kepalanya Ah, sakit Kamu kenapa Mas? Aku mencoba memapak Mas Atnan masuk ke rumah Kepalaku sakit sayang Dia terus merintih Saat aku membawanya masuk ke rumah Dan membaringkannya di sofa Tunggu sebentar Mas Aku ambilkan obat Aku hendak bangkit Saat tiba-tiba Mas Atnan meraih tanganku Kenapa Mas? Kamu mau apa? Tanpa berucap Dia menarik tubuhku hingga aku jatuh di atas tubuhnya Layani aku, Rania Mas Ini benar-benar gak beres Kita harus segera Mas Atnan membungkam mulutku dengan bibirnya Aku mencoba berontak Tetapi Mas Atnan memegangiku dan erat Aku merasa saat ini Mas Atnan bukanlah dirinya Aku terus mencoba berontak Hingga ketika aku bisa terlepas Tangan ini refleks menampar pipi suamiku sendiri Mas Atnan terguguh Begitupun denganku Maaf Mas Aku tak sanggup lagi berlama-lama dengan suami yang menurutku aneh Aku pun bergegas masuk ke kamar dan mengujinya Ran Rania Maafin aku, Ran Sayang Pintu kamar digetuk dengan keras Aku tak peduli Aku lebih memilih tidur Dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut Malam harinya Aku terbangun saat mendengar suara-suara menjijikan itu lagi Suasana kamar begitu gelap Aku sampai lupa menyalakan lampu Aku bangkit dan duduk di tepi ranjang sejenak Untuk menajamkan telinga dari mana suara itu berasal Lalu aku segera bangkit dan keluar dari kamar Aku mengikuti suara itu yang aku yakin berasal dari dapur Segera kulangkalkan kaki ke sana Dan mendapati Mas Atnan melakukan gerakan-gerakan di sofa dalam kegelapan Dengan tergesa Aku mencari saklar lampu Dan segera menekannya Seketika ruangan menjadi terang-benderang Aku segera mendekati Mas Atnan yang sepertinya masih belum sadar keberadaanku Lalu Aku menopuk baunya Hingga dia terperanja dan menatapku heran Rania Aku menatap sofa tempat Mas Atnan tadi melakukan gerakan bercinta Kosong Mas ngapain? Kenapa kamu? Mas Atnan menatap tubuhnya Lalu segera memakai celana dan baju yang tadi dia tanggalkan Rania Kamu Bukannya tadi Emosiku tak terbendung lagi Ini tidak bisa dibiarkan Aku yakin Kalau perempuan pucat itu yang sudah menyerupai ku dan mengejek suamiku bercinta Keluar kau perempuan setan Aku gak takut sama kamu Rania Apa yang kamu lakukan? Mas Atnan meraih bahu Dan memaksa untuk memeluk Lepas Aku mendorong tubuh Mas Atnan sampai dia jatuh Keluar kamu setan Hadapi aku Ran Kamu kenapa? Ujar Mas Atnan yang masih terduduk di lantai Mendadak lampu bergedip-gedip Jendela ruangan tiba-tiba terbuka Dan tertutup dengan sendirinya Angin kencang berembus menampar wajahku Tiba-tiba saja sebuah asap putih muncul Dan pernah membentuk siluat tubuh seorang perempuan Mas Atnan bangkit dan bersiaga di depan tubuhku Meskipun tadi aku berteriak menantang Tapi aku takut juga Hingga aku mengambil lengan suamiku dengan erat Siluat itu pun pernah membentuk sosok yang selama ini aku lihat Sosok perempuan pucat yang menerorku Siapa kamu? Teriaku Sosok itu diam Dia yang menyaringai lalu menatap Mas Atnan Dalam sekejap Tatapan mata sosok itu berubah senduh Entah kekuatan apa yang membuat tubuh kaku seketika Sementara Mas Atnan Dia justru berjalan mendekati sosok itu Sosok itu pun berubah wujud menyerupai diriku lagi Dia menggoda suamiku Hingga mereka hampir saja melakukan hubungan itu lagi Beruntung Aku segera bisa menguasai tubuh dan bergerak Tak kusiakan kesempatan itu untuk menarik tubuh Mas Atnan Dan menampar sosok yang telah menyerupai ku itu Aku tak tahu apa dan siapa kamu Mau kamu manusia atau setan sekalipun Aku tidak takut Mas Atnan suamiku Dan aku tak akan membiarkan perempuan lain menyentuhnya Terlihat mata perempuan itu merah Menandakan jika dia marah Namun Tiba-tiba saja dia tertawa dengan suara melengking Aku akan merebut suamimu Lihat saja nanti Sosok perempuan itu lalu kembali menjadi asap Lalu menghilang Sementara Mas Atnan Tiba-tiba saja ambruk dan pingsan Aku harus bersusah payah mengangkat tubuhnya ke kamar Dan membaringkannya diranjang Aku menunggu Mas Atnan yang masih terbaring diranjang Wajahnya pucat Badannya juga panas Sesekali Aku mengganti kain kompres di dahinya Perlahan mata Mas Atnan terbuka Dia memandangku lalu tersenyum Rania Dia memegangi tanganku Seketika rasa dingin menjalar Iya Mas Apa Mas butuh sesuatu? Biar aku ambilkan Mas Atnan menghilang lemah Pria yang amat ku cinta itu kembali Memejamkan mata Sembari memeluk tanganku Air mata ini jatuh tak tertahan lagi Jujur Aku takut kehilangan Mas Atnan Apalagi mengingat ancaman Sosok perempuan setan itu Sekarang Apa yang harus aku lakukan? Singkat cerita Aku baru saja sampai di rumah Setelah sebelumnya membeli berbagai keperluan rumah Di Sulayan terdekat Aku tak bisa pergi terlalu lama meninggalkan Mas Atnan sendiri di rumah Pria yang ku cinta itu Kini tengah terbaring lemah Semakin hari kondisinya semakin mengkhawatirkan Berbagai macam pengobatan sudah aku jalankan Dari yang modern sampai ke tradisional Terakhir aku membawanya ke rumah sakit swasta Yang paling lengkap alat-alat medisnya Namun Tetap tak ditemukan akar dari penyakit Mas Atnan Aku putus asa dan menyerah Mbak, mbak Maaf, mbak Seseorang berteriak Membuatku yang sampai di halaman rumah menolih seketika Terlihat seorang gadis membawa sekantong plastik belanjaan Tengah melambai ke arahku Kamu manggil saya? Teriaku Gadis itu mengangguk Lalu aku pun berjalan menghampirinya Ada apa, mbak? Tanyaku setelah sampai di depannya Ini belanjaan mbak ketinggalan di parkiran Solayan Pandanganku beralih ke kantong plastik yang dia bawa Lalu ke kantong plastik bawaanku sendiri Aku baru ingat Seharusnya ada tiga kantong plastik Sementara yang kubawanya dua Wah, iya Maaf, saya lupa Aku menemuk dayi pelan Gadis itu tersenyum seraya menyerahkan kantong plastik tersebut pada aku Makasih banyak, mbak Maaf, saya jadi ngerepotin Gak apa-apa Kebetulan, saya hanya sedang jalan-jalan Siapa tahu saya dapat pekerjaan Balagi cari kerja Tanyaku memastikan Iya Sudah seminggu saya di kota ini Tapi belum juga dapat pekerjaan Aku terdiam sejenap Sejak Mas Adnan sakit Aku harus fokus merawatnya Sementara perusahaan yang Mas Adnan pimpin mengalami gonjeng-ganjing Mas Adnan sendiri membutuhkan biaya tak sedikit untuk pengobatannya Jika seperti ini terus Perusahaan bisa bangkrut Dan Mas Adnan bisa jadi justru tak selamat Kalau jaga orang sakit, mau mbak? Tanyaku lebih dulu Mau-mau mbak Yang penting saya kerja Dan dapat uang halal untuk bertahan hidup Kalau begitu, mari masuk Kita bicarakan ini di dalam Gadis itu mengangguk Lalu berjalan mengekoriku Sesaat sebelum sampai di pintu Aku berhenti Yang mana membuat gadis itu ikut berhenti Oh iya Nama kamu siapa? Aku menoleh ke arahnya Saya putri mbak Jawabnya masih dengan senyum mayang terlihat ramah Baik putri Mari masuk Aku pun membukakan pintu rumah Dan mempersilahkan putri untuk masuk Lalu duduk di ruang tamu Sementara aku Menaruh belanjaan ke dapur Membuatkan minuman Dan membawanya ke ruang tamu Untuk aku suguhkan pada putri Aku melihat putri Namak tidak nyaman dengan duduknya Berkali-kali dia memandang Pintu kamarku bersama Mas Adnan Lalu menunduk Lalu menunduk Ayo putri Silahkan diminum Aku mempersilahkan dia untuk menikmati suguhan Putri meminum sedikit teh hangat yang kubuat Lalu memandangku Maaf bu Disini ngekos atau ikut saudara Saya kos mbak Tapi jauh dari rumah ini Jauh ya Kalau jauh Kasian dia harus pulang pergi sendirian Lagipula Dia tidak bisa seharian bersama Mas Adnan Jika harus pulang pergi ke kosnya Sementara aku harus mengatur dan memimpin perusahaan Gimana Kalau kamu tinggal disini aja put Jadi kamu bisa full time menjaga suami saya yang sedang sakit Tinggal disini mbak Iya Kan lumayan Kamu gak kehilangan transport Makan kamu juga gak usah bingung Apa yang saya makan Kamu juga boleh makan Putri terlihat mengangguk-ngangguk Sepertinya dia tengah mempertimbangkan apa yang baru saja aku utarakan Masalah gaji Saya akan memberimu gaji lebih Jika pekerjaan kamu baik nantinya Lanjutku Putri memilih ujung kemejanya Lalu mengangguk mantap Baik mbak Untuk sekarang Kamu bisa mengambil barang-barang kamu yang masih ada Masih ada di kosan Nanti kalau semua sudah beres Saya akan jelaskan apa saja yang harus kamu lakukan di rumah ini Putri memandangku Lalu tiba-tiba dia memandang pintu kamar dan melotot Sedetik kemudian Gadis itu menunduk dalam Cerita bersaing dengan kuntilanak pun bersambung Nantikan kelanjutan part 2-nya Hanya di channel tentang misteri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya